Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, my name is Yigza Azrian Dan nama aku Yigza Namarizda Dan Nama aku Risha Azrian Kita mau mengucapin Walaizin, mohon maaf Layakan batin Buat teman-teman kalian semua yang sedang merayakan Lebaran Dari kita semua Hari ini Lebaran Minas 1 Kita mau keluar rumah untuk Untuk belanja kebutuhan Kebutuhan masak Lebaran Kita mau buat kue Terus kita juga mau Beli bahan-bahan Untuk buat ketupat Terus sayur ketupat sama rendang Oh asik Pastinya nanti malam kita bakal masak Kalian bakal kita ajakin sampai ke Masak-masaknya juga Jadi hari ini kita mau ke toko Turki Untuk beli daging Sama ke toko Asia Untuk cari-cari bumbu-bumbunya Bumbu-bumbu Indonesia Oke Yuk ikut kita semua Sekarang kita sudah tiba di toko Asia yang pertama ya Toko Turki Toko Turki Ini dekat sama rumah kita Iya Ini toko Asia yang paling dekat dari rumah Toko Turki Toko Turki Asia itu Turki itu Asia juga nak Sebagian Asia, sebagian Eropa Sama aja Oke setelah kita sampai Sekarang kita masuk ke dalam Oh jadi kita tadi telat datangnya ke toko Turki Jadinya bagian dagingnya sudah pada dipak-pakin ya Jadi sekarang kita mau ke toko Turki selanjutnya Yang ada di Stab Meter di tengah kota Papa, 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 apa saya? Papa, 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 Papa Nah kita nemu nih doang bawang Tadi itu kita nemu di toko Turki sebelumnya Dari Sergeye 1 euro kan Jadi Rp 59,000 Tadi kita nggak demi Oke, jadi sedikit informasi buat kalian yang belum tahu, kita-kita yang tinggal di Jerman ini sering banget selama bulan Ramadan dimasakin sama ibu-ibu. Dikasih takjil dan hari ini adalah takjil terakhir di bulan Ramadan, tujuannya sebenarnya bukan takjil sih kayak tujuannya supaya kita stay di rumah, lebaran di rumah pakai makanan yang dikasih sama ibu-ibu ini gitu kan, kita mau ngambil di rumahnya rati gitu, jadi udah dapet takjil, masak juga di rumah, banyak makanan besok. Alhamdulillah selesai juga belanja hari ini, dapet takjil dan kue lebaran dari ibu-ibu, dapet es krim, sekarang waktunya kita masak dan buat kue. Nah, sekarang kita udah sampai rumah dan ini barang-barang yang udah kita beli, bahan-bahan, bukan barang-barang. Udah, mungkin aku mau jelasin secara singkat bahan-bahan apa aja yang mau kita gunain buat bikin rendang, terus buat bikin sayur ketupat, buat bikin ketupatnya, sama buat bikin kue nastar. Oke, ini ada telur disini, terus disini ada gula, terus ini buat, apa ini namanya, bihun, bihun lumayan mahal nih, Rp30.000 segini, itu buat bikin sayur ketupatnya, terus ini ada buah, ini buat ntar kita makan sih, besok-besok buat besok makan. Disini kita punya santan dua, ini ada penepol, nanas, buat bikin nastar, kita punya serai juga disini, serai nya, terus ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, tomat, kentang, Ini punya pisang tadi, karena ada pisang aku pengen, dan ini yang penting, kita punya daging, dagingnya kita gak beli banyak sih, cuma satu kilo, terus si sama ayam, sama ini, apa mehal tuh, terigu, tepung terigu, terus tadi ngeliat, jus mangga, enak banget. Sekian yang aku jelasin tentang bahan-bahannya, kalian mau liat masaknya, ini dia videonya. Sekali lagi, kami MRMS Family mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf, lahir dan batin. Walaupun suasana lebaran tahun ini sangat berbeda, pasti ada kebaikan yang dapat kita ambil dari ini semua. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, angis dong. Angis. Hei, hei. Hei, kamu ada suara nih? Hei. Oh, oh. Oh. So good, when we get together, everything's so nice, like super great, so great, so great, yeah, yeah, we could.